apa kabar semuanya ketemu lagi di program jalan fanah eh nobi ini saya ajak jalan-jalan di luar kota ya di agap pedesaan lah masih di provinsi ontario ke utaranya jadi gak semua daerah di kanada itu sama pemandangannya maksudnya ada yang masih hijau ada di sini di utara ini sudah banyak yang merah ada yang daerah lain udah gundul gitu karena tiap daerah lain-lain suhunya cuacanya ini di pedesaan ini banyak rumah-rumah masih jadul gitu loh jaraknya jauh-jauh pekarangannya lebar-lebar gitu kan masih ya kayak sama kayak di Indonesia kalau yang masih di pedesaan dia pekarangannya itu depan lebar belakang lebar gitu ini kan gak ada gak ada pagar rumah rumah menjorok jauh dari jalan kalau di kita udah bikin toko atau ruko aja pinggir jalan bisa bisa jadi mata pencarian ini ada restoran juga restoran lokal oh banyak tuh ada yang masih bawa motor masih kuat ya mereka karena orang sini kan kalau cuma angin dingin tuh biasa udah gerimi salju aja biasa tapi bawa motor itu juga terbatas ya kalau pas musim salju gak bisa jadi fall season kayak gini kalau anginnya gak kenceng bisa lah aman musim panas pasti musim bunga musim semi itu pun pertengahan kalau udah mau dekat-dekat ke musim panas karena kan saljunya itu dia udah belum total cair masih banyak beku gitu loh jadi es licin jadi saya ajak teman-teman lihat pemandangan sepanjang jalan ini di sebelah kiri itu nanti kayak bukan jurang ya agak curam dikit apa seperti terus di bawahnya ada sungai nah karena kita ini kan kalau disini nyetir sebelah kanan setirnya sebelah kiri tapi kita jalankan sebelah kanan kebalik sama di Indonesia disini memang gak macet tapi di mana-mana juga di daerah saya juga gak macet maksudnya gak macet atau polusi apalagi ini ya daerah pedesaan kalau kita sih kalau di Bali tuh model kayak mau ke Bedugul gitu loh lewat payangan Ubud atau mau ke Singaraja ada kelok-kelok banyak jalan gitu kan nah itu kelihatan sekarang sungainya karena sepanjang jalan ini memang sebelah kiri sungai gak tahu itu ujungnya kemana tapi gak ada orang mandi karena memang disini airnya dingin musim panas aja airnya kayak es jadi kalau suhu misalnya apa di darat itu misalnya 10 derajat di air tuh bisa cuma 6 derajat gitu oke nanti saya lanjut lagi aja dengan lagu ya lagu panon hidung mendengarkan musik tradisional Indonesia ngobatin kangen terima kasih sampai ketemu enjoy semoga semua berbahagia salam sukses selalu dan jangan lupa banyak berdoa jadi ngajarin enggak saya kan karena disini sendiri gak punya sodara ya terus aja berdoa Tuhan itu maha mendengar dan tidak pernah tidur oke semangat menyemangati diri sendiri itu memang susah loh ya beneran saya ngomong kayak gini saya sendiri juga aduh was-was gitu ini covid kapan kelarnya tapi ya kita harus tetap percaya pada keyakinan kita semua pasti berlalu badai pasti berlalu musim aja ada berganti kembali betul ini berganti kembali 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 Terima kasih 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 Terima kasih